Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, how are you today? All of my students whom I love Apa kabarnya anak-anak bapak yang bapak cintai? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Baiklah anak-anak Hari ini kita akan mulai kembali untuk Life Scale English Club Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu materi tentang Speech atau pidato bahasa Inggris Nah, sebelumnya kita telah membahas apa itu definisi pidato, kemudian jenis-jenis pidato, kemudian strukturnya Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan terkait dengan struktur pidato Sebelumnya yang telah kita bahas adalah pembukaan pidato, kemudian salam pembuka dan ucapan penghormatan Nah hari ini kita akan melanjutkan yaitu di tahapan struktur pidato yang selanjutnya yaitu tentang ucapan syukur Nah kalau dalam bahasa Indonesia biasanya itu seperti ucapan syukur itu seperti Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya Nah seperti itu ya anak-anak Nah dalam bahasa Inggris kita akan coba untuk bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya adalah seperti ini Silahkan anak-anak untuk mendengarkan contoh bacanya Ucapan syukur dalam pidato bahasa Inggris First of all, let's pray and thanks to our God Allah SWT Who has been giving us many mercies and blessings so we can stand and gather in this place Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad SAW Who has got us from the darkness to the brightness Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the master of ceremony Who has been giving me time to speak in front of you all Nah anak-anak itulah contoh dari ucapan syukur dalam bahasa Inggris Ini adalah contohnya saja Ini bisa dikembangkan lebih panjang lagi Atau lebih bahasnya lebih indah lagi Itu terserah itu disesuaikan dengan kondisi pada saat kita Pada saat kita sedang berpidato acara apa disitu Itu bisa dikembangkan lagi dengan kondisi Pada saat anak-anak sedang pidato dalam apa Nah anak-anak silahkan nanti kalian mencoba untuk latihan Membaca dari ucapan syukur dalam pidato ini Kemudian kalian hapalkan Nanti digabung dengan struktur yang sebelumnya Seperti ucapan penghormatan dan lain-lain Nah, teks yang tadi, ucapan syukur yang tadi artinya adalah seperti ini Jadi untuk memudahkan kalian menghapal teks yang tadi bisa kita mengetahui artinya terlebih dahulu Nah silahkan kalian pelajari terlebih dahulu Kemudian dihapal dan beri baca cara bacanya yang tadi Bapak sudah contohkan Baiklah anak-anak silahkan Untuk hari ini kita membahasnya tentang ucapan syukur terlebih dahulu Nanti minggu depan kita akan langsung menuju ke tahapan struktur yang selanjutnya Baiklah anak-anak selamat untuk belajar Semangat terus meskipun masih belajar di rumah Terima kasih Thank you so much for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh